Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Surya 84 Gaming Channel Kita lanjutkan lagi keseruan gameplay ke Buff Chef, Restoran Simulator Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini Kita lanjutkan lagi guys Bang Surya sudah main off air untuk menyelesaikan level 81 dan Master kita sudah level 98 Namun sampai saat ini juga belum membuka 2 menu yaitu Chicken Wings dan Sausage Grill guys Ini bakal menjadi tantangan sangat berat untuk kita bisa membuka resep yang menjadi syarat kita mengundang si Anton Tidak apa-apa guys Bang Surya sudah membuka 2 menu baru lagi dan kali ini kita tentu akan memasak 2 menu baru Yaitu adalah Jelly dan Cupcake guys Kita akan langsung unlock aja kita akan buat Jelly Terus kita juga akan membuat Cupcake Oke menu kita hari ini adalah membuat 2 menu ini ya guys ya Yaitu Jelly Cupcake Kemudian Bang Surya akan jual tetap raspberry sama apa namanya croissant croissant guys dan satu lagi Bang Surya akan menjual menu apa yang paling muda ya guys ya Menu ini ini yang level apa bintangnya yang paling tinggi ya guys yaitu kebap huap ini Bang Surya harus jual ini terus supaya kita bisa meningkatkan Master kita semakin lebih cepat ya guys ya oke kalau begitu kita akan langsung saja bergerak ya guys Oke 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 kita akan cek dulu guys untuk memasak jelly kita perlu apa sih Bang Surya juga belum pernah masak ya Oke kita harus membeli beberapa hal baru nih guys yaitu gelatin powder orange orange ya jeruk Itu aja sih sama strawberry guys oke kita akan ke toko ini dulu guys kita akan beli bahannya Master akan membeli bahan Ini ya strawberry ya Strawberry kita beli Terus jeruk ya Jeruk kita beli ini ada yang kebuka lagi guys selain ini penepel belum water belum Hai sama timun juga belum ya yang lain sudah guys kita langsung check out aja yuk the best go ada yang komen untuk menyiapkan pide atau lamacun itu menggunakan piring khusus ya guys ya dan Bang Surya sampai sini juga udah ngecek ternyata tidak ada guys kita akan cek bersama ya di tempat supermarket kita coba cek jadi tempat supermarket tidak ada menjual piring yang dari ini guys pide atau lamacun enggak ada enggak ada ya guys ya jadi dia jual piring biasa aja ya jadi untuk menu yang ini guys menu yang ini itu piringnya itu enggak ada memang enggak ada piringnya seperti ini Oke kita akan membeli hal yang baru lagi yaitu Hai gelating ya gelating itu disini guysnya minah mana roseneri spy ini guys ini gelating powder pack ini yang kebuka baru coklat juga udah kebuka guys kita belum pernah beli ya coklatnya ya oke apalagi ya ini masih terkunci ini juga ya udah kebuka semua nih oke lah guys kita langsung check out aja bahannya sudah lengkap tinggal kita olah ini antri sudah 10 orang guys oke lah oke lah kita langsung masak oh iya guys untuk episode kali ini Bang Surya akan masak di dalam ruangan dah ya Bang sudah sudah mendesain juga beberapa perubahan dan meja yang terbaru guys ini mejanya keren ya cocok dengan ruangan kita dan untuk meja coffee dan lain-lainnya Bang Surya taruh disini ya terus ini semua udah lengkap dan sudah maksimal semua guys oke kalau begitu kita akan masukkan ini dulu kayaknya kulkasnya kita kurang ya guys tapi enggak apa-apa kita bisa kayak gini sih nah kayak gini dia udah termasuk ini oke kita langsung masak aja guys ya pertama kita mixing bowl menggunakan grating powder ya grating powder kita akan ambil terus kita akan masukkan lemon yang diselis lemon yang diselis mana lemon oh Bang sudah kayaknya nggak ada beli lemon ya guys oh ada ada orang yang ada oh berarti bang suruh sebagai beli lemon dulu nih ya kita beli lemon dulu yuk eh ada sih lemon kita ngapain beli ya guys ya sorry oh ini kotor banget maksudnya udah beli lemon disini nah disini ada tuh banyak kita ambil aja yuk nah kayak gini guys kita akan ambil lemon kemudian kita slice ya kita masukin terus orange list juga kita ambil wow bagus ya guys ya ada berapa potong tiga ya tiga potong yang dimasukin ya nah udah habis itu kita akan masukkan gula 150 gula 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 sugar ya nah apa lagi udah mixing aja kita wow bagus banget hahaha oke guys kita akan eh bikin ya coba ya tekan eh ini bisa kita bikin guys kita masuk ke dalam kulkas oke masri akan ambil ini dulu kali ya ini guys 1 wah besar banget guys jelinya ah cuma bisa dapat dua ya cuma bisa dapat dua guys ya udah lah kita bikin lagi ya udah lah kita bikin lagi ya kemudian galating powder orange sugar 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 ya oke kita akan slice dua dua ini nah ini kita akan taruh disini ini lebih cocok yang segi empat ya guys ya ini dia makan tempat banget nih besar nah kayak gini kan lebih keren ya oke nah ini kita harus freezer guys harus dimasukkan ke freezer katanya kita akan coba cek ring dimasukkan ke dalam ini tuh strawberry strawberry itu nggak di ini ya guys ya sobelinya nggak diselis nih cuma tambahin strawberry aja sih oke lah kalau gitu kita akan siapin bahannya disini tunggu dingin lah ya menu berikutnya nah kita akan masuk menu berikutnya yaitu cupcake nah cupcake gimana buatnya bang suruh juga belum pernah kita akan bikin coklat sugar floor dan egg oke yang tadi kita beli coklat ya guys ya coklat oke oke terus gula 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 tepung oke sama telur oke kita akan coba bikin ini cupcake nah cupcakenya itu kayaknya kita taruhnya disini ya wah bagus banget guys bisa dapat empat pas nih pas bisa dapat empat terus terus nah missing bowl cupcake habis itu kita akan missing lagi ya guys ya butter starfish list sama mil oke 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 maksudnya ngerti kita akan oke kita akan ambil mil mil kita akan taruh disini guys kemudian kita akan masuk ke butter 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 kalau nggak salah disini guys ya oke dan starfish list list ini mahal banget nih guys yang bener ini mahal banget nih oh langsung satu aja memang oke kita langsung mixi wow ini bagus banget nih guys harganya mahal banget ini oke kita akan oleskan guys dan ini banyak sih oke guys kita akan bikin ini terus terus kita akan dipanggang ya guys ya eh iya dipanggang ke oven untuk taruh di dalam piringnya cuman cupcake aja sih tapi harus dalam keadaan dingin oke guys sekarang kita akan nyusun dulu nih oke kita akan ini dengan stroberi ya mana stroberinya wow bagus banget masukkan lagu jelly oke lah guys kita dapat enam poin ini kotor banget kita sambil dulu nih oke ini udah matang dan ini harus kita kulkas dulu ya kita biarin dia dingin dulu guys kita akan ambil piring lagi kita akan ambil piring lagi ini piring kotor ada piring lagi gak ada ya oke guys selanjutnya kita akan siapin kuek kayak ini satu nah mantap ya terus terus kita harus membuat apalagi menunya guys croissant ya croissant udah habis kita guys croissantnya udah habis kita akan olah dulu croissantnya mudah sih menggunakan floor eh bentar floor yes telur gak pakai telur ya guys pakai butter sama sugar butter butter can sama sugar ya oke udah mudah sekali buatnya guys kita cetak ini croissantnya kita ambil dulu guys taruhnya disini ya taruh disini dulu nah gini guys jadi totalnya delapan ya berarti kita ada si kakek ini kita beli belimbing lagi guys mana nggak sih kakek kakeknya nggak ada disitu guys tapi katanya sih dia di sekeliling ini kalau ada lihat lagi kita harus beli nih oke kita akan siapin kebab juga ini kebabnya udah langsung otomatis guys ada tiga stok masih terus ini kita udah boleh siapin ya sudah dingin belum mau nunggu ini ya dingin ya guys ya ini masih kuning oke kita masukin aja kebabnya guys go mantap nah ini juga nih kita semakin kukas terus oke yang apalagi yang belum kita siapin guys menunya yang belum kita siapin menu croissant coklat kebab oh udah semua ya guys ya udah udah tinggal kita tunggu dingin aja sih kita tunggu dingin ini udah dingin sip udah tinggal siapin aja guys guys ini bahannya mudah-mudah sih yuk kita coba ya masukin ya guys ya wuuh sempurna cuman bintangnya ke kecil ya ini udah dingin belum ini belum dingin guys tunggu disediain dulu ya oke guys ini sudah dingin ya artinya kita udah boleh siapin yuk kita siapin aja ya oke sekarang kita akan langsung masak ini taruh di ini croissantnya oke tuh hasilnya sempurna ya guys ya kita langsung buka aja guys yuk silahkan bu selamat datang nah dia pesan langsung guys jelly oke dia akan ambil dulu silahkan bapak ini dia jelly guys cepat nih jadi customernya tuh udah langsung otomatis tuh jadi mereka mau duduk di di sini guys mantap wah ramai sekali ramai ya mantap guys ramai 5 6 7 8 oh mereka mau bergabung nggak duduknya guys oh mereka udah mau bergabung ya sekarang ya oh tuh wah langsung habis guys ntar kita siapin lagi nih oke kita ambil dulu nah sip tuh hampir dimarahin sama si bapak nih hehehe oke guys wah banyak yang pesan jelly ya hari ini langsung habis saja karena menu baru kali ya iya karena menu baru guys oke nice oke nah crescentnya habis guys kita akan bentar bahas kita langsung aja ambil naik level 82 oke ambil dulu kreisannya sip nah sempurna mantap kebabnya ada dua orang pesan oke masih aman guys jadi game ini guys eh memang dia agak susah ya kita tamatinnya karena dibuat kita itu nggak bisa langsung unlock ke semua eh menu baru ini yang buat kita agak lama guys levelnya sih bisa cepat naiknya oke ini juga udah mulai habis kita siapin lagi guys oke oke kita siapin lagi jelly nya oke mantap ya guys ya hmm kebabnya habis kita panaskan dulu kebab habis oh cupcake nya masih nggak begitu laku ya guys ternyata ya oke kebab 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 paling tinggi ya bintangnya jadi bang surya harus masak terus bagus banget guys bagus ya oke oke naik level lagi hmm dan sekarang udah mulai sore hmm oke oke ini pesan kebab tempat duduknya aman sih delapan cukup sih guys jangan terlalu banyak juga ini pesan kebab lagi yes silahkan ibu mau pesan apa kebab lagi ya kebab habis guys tinggal satu piring disini tinggal satu piring disini stok kita kita akan panaskan lagi oke ini pesan jelly tuh mantap guys tinggi ya oh jelly habis lagi hehehe jelly habis lagi guys oke kita sajikan dulu nah mantap kita sambil menunggu bisa sambil bikin jelly lagi guys masri akan bikin lagi ya jelinya nah jelinya mudah kok bikinnya perlu gelatin powder masukin dulu masukin dulu terus lemon sama orange lemon oke kita masukin gula 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 sugar oke naik level lagi guys nice udah itu aja mudah sekali guys bikinnya enggak perlu ribet ya kita bikinnya oke ada menu yang habis lagi apa ini guys Kepe kapkep kapkep ya kapkep coba lagi nah tinggi guys mantep oke kita akan cetak lagi kita Oh cuma dapat dua ya 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 kita akan kulkasin dulu sambil menunggu bikin lagi guys nah ada yang habis sepertinya respiringnya juga udah mau habis guys tapi ini udah malam nih oke kebabnya habis Wah kebabnya habis guys ya ampun melaku banget ya kebabnya ya kita coba bikin yuk kebabnya yuk ano kebab wap oke flow sunflow Oke tepung telur sama sal 123 Oke jadi kita bikin dulu satu dua bikin dua dulu guys tuh ada yang pesan kebab lagi ampun ternyata tiga tidak cukup jual ya gebok apalagi yang habis nih Hai raspberry habis masih keadaan pesan pada sudah malam nih oke oke kita akan bikin tel fat nya oke oke udah tutup juga guys biarin aja kita buat untuk besok yang ini eh sal sal oke 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 jadi ini kita tinggal skewer aja dan langsung masa aja guys tiga empat nice oke ini kita taruh di piring ini juga nah sip kita taruh di sini aja ini udah matang ini udah matang taruh aja di sini oke oke sekarang kita akan siapin ininya buahnya kita akan gunakan potato satu dua tiga empat terus red pepper satu dua tiga empat green pepper satu dua tiga empat oke guys sekarang kita akan ambil skewer kita tusuk lagi guys oke langsung aja oke langsung aja kita simpan sini kita taruh sini langsung kita iris oke ini tunggu matang matikan oke kita tinggal ambil ini aja untuk dipajang oke 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 guys beres saatnya ini kita simpan di kulkas ya kita oke oke beres beres ya nggak ada makanan tersisa oke yuk kita akan langsung pulang guys kita tidur dan semoga besok kita membuka menu baru yaitu chicken wings dan sosis clear ini sudah mau level 100 nih game save dan kita masih belum membukanya guys kita lihat kita sudah masternya sudah 102 ya guys ya masih belum kebuka saatnya bang surya main off air dulu nanti ketika buka resep baru bang surya bakal on air lagi one hour later oke guys bang surya sudah main off air sudah beberapa hari bang surya tidak mendapatkan resep baru dan ini adalah bang surya sudah di hari ke-46 dan level 96 dengan mastery 109 masih belum membuka resep baru guys bang surya tetap berharap ketika bang surya tidur dan bangun kita berharap membuka resep baru ya guys ya oke jadi hari ini bang surya menjual 5 menu oke 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 guys sudah kita langsung skip aja dan kita akan melihat apakah di hari besoknya ada menu baru satu dua tiga yes akhirnya guys kita membuka resep baru tuh sepertinya ini adalah resep apa kita cek dulu guys resep apakah chicken wings please chicken wings please yes teman-teman akhirnya kita membuka chicken wings yes banget jadi bang surya bakal unlock tinggal satu lagi kita berarti di level 100 di atas 110 guys ya baru membuka menu chicken wings tinggal sosial sekilir aja kita udah bisa mengundang si Anton ya guys oke guys karena bang surya sudah membuka satu menu bang surya bakal menjual chicken wings guys dan ini ada resep baru ya guys ya kita langsung ini aja guys 1 terus bang surya akan menjual ini lagi kebab 3 4 ini yang mudah dibuat ya guys ya mudah dibuat dan kita akan membuat cupcake atau jelly cake itu cuma bintang 6 guys jadi bang surya tidak begitu ini ya guys ya tapi kalau chicken wings udah 14 ini bagaimana nice banget sih kayaknya bang surya harus menjual salah satu ini yaitu ini aja ya lamacun aja guys lamacun agak susah ngelolanya ini lebih mudah oke kita akan pakai ini tandain guys resepnya apa pasti membutuhkan chicken wings sama timmer timmer bang surya belum pernah beli kita akan beli dua macam bahan ya ayo kita langsung ke toko 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 kita lihat potato green ini untuk ininya ya guys ya untuk hiasannya kita akan beri ke chicken wings oke guys kita akan beli chicken wings chicken wings mana chicken wings oh disini guys sudah kebuka nice kita akan masak yang banyak chicken wings nya oke cukup guys kemudian kita eh check out aja ya nah kita akan ke habis ini akan ke supermarket untuk membeli timmer timmer wuuh langsung antrenya ramai guys yuk kita langsung saja ke ini kita akan simpan dulu guys bentar bang surya akan susun lagi ini susun ke tepi aja nah bisa dua ternyata guys yuk bang surya akan membeli timmer dulu timmer bumbu kali ya guys ya cumin juga bumbu ya bener-bener timmer itu yang ini guys beli satu aja cukup dan bang surya tidak melihat piring yang ini ya guys ya piring yang kayu enggak ada guys oke kita langsung cekot aja jadi kalau kita jual lamacun atau pide ya kita pakai piring biasa aja guys tidak begitu ngaruh kok tetap persentasenya tinggi ya oke kita akan ambil piring dulu guys ini banyak piring yang begas jualan kemarin ya ini ada yang bersih ada yang kotor ini juga ini bersih ya ini juga oke satu bersih juga jadi ada satu yang kotor aja nggak apa-apa kalau kita cek bahan bang surya masih ada tersisa cumin saat pide 1 kemudian eh raspberry masih banyak guys oh bang surya tidak masuk menu raspberry gak guys oh mending ininya di ini aja guys di delete aja yang ini nah ini di delete aja kita akan jual raspberry aja bahannya udah disediain kok ini ya guys ya oh raspberry sudah oh iya ya udahlah oke oke gak apa-apa yuk kita akan buat sama-sama ya guys untuk chicken wings ya kayak gimana bikinnya bang surya belum pernah nih oke oke pertama kita tentu akan ambil chicken wings yaitu empat wah ini yang bikin agak lama nih empat ya empat kali ngambil guys mending taruh disini ya empat kali ngambil ya oke ini satu dua tiga empat oke oke empat habis itu kita akan bumbuin ini empat-empatnya kita bumbuin pertama bumbuin timah dulu timah dulu tiga kali ya guys ya ini kurang lebih bikin yang eh apa namanya guys skewer ya bumbunya banyak banget satu tusuk skewer perlu 12 kali klik 24 kali klik guys wah agak ribet nih terus kita grill oh ini tinggal grill aja nih oke bikinnya agak ribet tapi persentasinya tinggi guys udah masalah lah ya setelah itu kita akan membuat grill green pepper tomat sama onion kita ambil dulu tomat ya satu dua tiga empat kita akan siapin empat piring ya guys ya eh kemudian tomat green pepper sama onion ya green pepper oke kita ambil dulu green pepper nya onion onion ini semuanya di grill guys yang diselis itu hanya onion aja tomatnya nggak diselis sama perlu ini juga seledri juga guys oke nggak masalah oke kita akan ambil seledri juga nih siapin di sini siapin di sini dulu ya guys ya eh piringnya kita akan ganti jenis piringnya piring yang bulat aja ya guys ya satu dua tiga empat oke guys jadi empat piring kita sudah siapin terus kita akan mulai grill ya kita bisa grillnya panjang-panjang sih guys nah kayak gini satu dua eh ini kok nggak bisa karena terhalang guys eh ini kok nggak bisa juga itu nggak emang sih guys aneh deh oke dah udah siap tapi ini eh kita masukkan ke piring itu adalah empat chicken wings ya berarti perlu empat kali empat enam belas ya ampun banyak banget guys ini oke lah enggak apa-apa ya 123 Oh maksudnya punya ide sih ini enggak bisa di skewer ya guys enggak bisa masa kita ambil satu persatu bahasa punya ide enggak juga sih idenya tetap harus diger satu persatu guys enggak apa-apa enggak apalah jikinnya agak ribet ya ternyata ya 9 10 11 12 guys nah dah ya kita bumbuin dulu cumin nya ya ada yang kelebihan oke cumin udah sekarang 5 oke guys udah tinggal kita bakar saja kalau bisa tuh kita langsung panaskan di sini guys cuman balikannya agak susah ya enggak usahlah ya enggak usah kita akan di sini aja guys Oh sorry kok jadi gini oke oke sorry guys masalah disini dulu biar piringnya taruh disini aja buat gerirnya Ah enak kan gerirnya Oke beres untuk chicken wingnya kita masak dulu guys nyalakan Oke nah kita susun dulu nih empat oke empat pas ya ikan wings midip balik dibalik 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 oke kita angkat dulu guys oke oke chicken wingnya udah matang kita susun dulu oke ini lagi panas-panasnya nih bakal enak nih guys hehehe tomat langsung enggak di selis nah enak onion aja yang di selis oke kita masukkan onion sama cabai ya green oke guys jadi kita langsung sajikan aja ya chicken wings nice panasnya 86% enggak masalah tapi ingredientnya sudah benar guys Oke sekarang kita akan lanjut lagi eh di solid lagi ah Indonesia udah fokus ayamnya dulu deh kos hai Oh selesai selesai balik dulu selamat menikmati nah kayak gini masak nih guys oke nice kita susun lagi yuk 1 2 3 4 oke tomat langsung aja potato nya kita eh bukan potato nya kita slice terus cabai green pepper nah ini kita simpanin aja dulu guys simpanin disini dulu oke lanjut 1 2 3 3 4 oke tomat onion cabai oke wah saya ambil guys oke nice lanjut ini 4 enggak kita susun tetap susun disini aja deh 2 3 4 oke onion nya kita slice guys kita masukin terus cabainya kita masukin oke guys nah siap kita jual ya satu sudah masuk selanjutnya kita akan masukkan pie raspberry pie kita masukkan dulu satu ya guys ya kalau disini kalau disini aja raspberry pie nya tuh sempurna ya kemudian kita akan cek lagi menu berikutnya yaitu kebab kebab kita masih ada 3 berarti oke kita tinggal panaskan aja guys cukup guys kalau 3 kemudian kita akan masak pide-pide-pide yang enggak ada ya oke ini udah panas kebab oh overcooked guys waduh berarti nggak boleh terlalu dipanaskan ya jadi overcooked jadi 13,5% deh ya udahlah berarti kita akan menyiapkan kue croissant nya ya kita ada menu croissant kan nggak salah ya ya croissant nya ada kita siapkan dulu croissant nya kita perlu tepung ya croissant oke kita masak croissant dulu yang lebih mudah guys karena harus dikulkasin croissant itu menggunakan tepung aja sih tepung gula teri itu ragi kan kita mulai dari tepung ya terus yes terus sugar sama butter mentegah kita masukin terus kita langsung aja nah kita tinggal cetak deh guys terus taruh disini aja taruh disini aja piringnya matiin udah kita bentuk aja bentuk yang ini 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 9 9 9 9 6 7 7 9 10 10 10 11 10 11 11 13 sudah selesai tinggal kita panaskan di oven langsung aja guys Nah udah tiga kan harusnya sih cukup sih tiga tiga kalau kurang kita bikin lagi enggak papa ya guys ya cepat kok kita siapin bahannya ini kita siapin piringnya 2 nah ini kita tinggal tukung batang kita siapin atau kita langsung buka aja janganlah ya nanti pada nunggu Oh ya kita panaskan satunya aja kali ya guys ya kepanaskan ini aja dulu hai 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 Oke guys Nah kita masukin aja disini videonya videok oke Wuh sempurna guys sempurna dikit lagi sempurna nah ini kita taruh disini aja nih untuk kita jual nih ah bisa ditimpa kayak gendron nggak masalah guys Oke sekarang kita akan lihat kuenya udah dingin belum guys masih kuningnya belum dingin guys ini mau dingin baru enak baru tinggi Oke kita lihat dulu udah dingin atau belum belum ya guys enggak papalah ya kuning dikit yang penting dia dia tidak panas kalau panas dia jadi nol guys Oke krisennya udah pasti bagus ya Oh 79 masih dingin dia guys penaja kita ya sambil menunggu dia bakal dingin sih masih lama Oke kita sudah buka selamat datang Pak mau makan apa video ada videonya ada di sini Pak ratingnya delapan ya bintang delapan Bapak juga untuk memakan video silahkan di sini videonya Pak silahkan Bapak lastberry ada di sini 8,9 ya Pak ya Bapak mau makan klorisan ada di sini ya semuanya lengkap silahkan ditempatin meja yang sudah disediakan ya Bapak-bapak ibu-ibu silahkan Wow ramai yang masuk ya Uh kita naik level lagi guys 97 jadi kita tinggal mantau aja kayaknya videonya yang paling laku ya kita akan mulai panaskan videonya nah videonya bakal habis tuh kita panaskan dulu guys Hai jangan overcooked juga yang penting panas deh karena overcooked dia jadi turun nilainya videonya laku banget ah iya lumayan ya oke aman guys kita akan cek lagi di sini mereka pada anjungkan jari sudah selesai katanya oke Oh sekarang mereka boleh bergabung nih guys awalnya kan mereka satu-satu nih sekarang udah mau bergabung nih satu meja bisa dua orang atau tiga orang ya Oke ini juga ada yang mau main game silahkan Fighter Tekken Tekken Oke silahkan Bapak chicken wings menu terbaru gak Bapak ini chicken wingsnya 13,6 persen silahkan Oke uang kita sudah di atas 1 juta ya guys ya waktu main-main of air ini Bapak hari ini menghasilkan banyak duit guys Oke kita sudah mulai untung dari modal 1 juta dolar chicken wings lagi laku Oke ini pide laku lagi guys pide kita tinggal satu ya kalau misalnya ini kita bakal bikin lagi guys Oke kita cek dulu kita bisa rapiin ininya guys ini tetap membutuhkan Oke nah ini kan rapi nih Oke sip ini chicken wings habis kita ambil dulu chicken wingsnya kita panaskan guys jangan terlalu lama panaskannya udah nanti overcook eh belum guys belum oke tuh keren ya guys ya mantap pidenya udah mulai laku lagi kayaknya bikin pide sih menurut Bang Surya sih guys ya guys maksudnya bakal bikin pide-pide-pide-pide gampang kok menggunakan dan Floor kita ambil kita akan langsung buat aja guys ya menggunakan yes terus x3 Oke ada yang habis guys yaitu raspberry nya habis kita siapin dulu raspberry nya biar nggak ada customer komplain nah kita simpan disini guys nice mantap Oke ini kita perlu sal ya guys ya sal sumannya jangan tahu disini sal tiga Oke terus kita langsung mixer kita ambil daging ribia daging kita potong dua kemudian kita tinggal masukin dan masukkan bumbu sumatnya guys udah selesai ada dua yang habis guys yaitu kebab habis ya kebab habis kita ambil kebab dulu panaskan dulu guys kebab dan ini ya pide guys pide-pide-pide oke kebab tuh tinggi ya guys pidenya udah panas langsung aja kita masukkan nice Oke guys sekarang kita akan cek lagi pide kan menggunakan sumas aja guys pada cukup bahannya ya ya kita bisa bentuk dulu pidenya nggak Bapak disini terus kita ambil kita Oleskan ya dide tinggal bakar guys Hai jadi mudah sekali ya bikin video guys enggak perlu ribet karena nggak perlu bolak-balik Hai yang banyak gradiensnya itu adalah yang bikin ribet sih kayak chicken wing sama kebab juga guys ribet sekali Oke ini ada yang sudah habis Apa ya Oh croissant guys Croissant Croissant harusnya kita sudah Bagus ini udah dingin banget nih guys Daunan biru Nah pasti nilainya tinggi guys Oke Tuh tinggi kan 100% Oke ini chicken wingsnya habis Kita akan ambil lagi guys Panaskan dikit Ini sudah matang Sudah matang Kita akan ambil dulu disini Chicken wingnya kita taruh aja Oke nice Mantap Oke kita udah semakin profesional Karena sering main Jadi safe Kita hebat karena terbiasa guys Sudah terbiasa Kita jadi lancar dan Bisa eh hilang guys Oh disini Sorry Nah Oke kita menunggu lagi Sepertinya Raspberry nya habis guys Kita ambil lagi yuk Paling mudah Nilainya agak tinggi Yaitu Raspberry guys Ayo bapak Eh tadi bapaknya kok Kemana tadi bapak yang Pesan raspberry Oh sudah diambilnya gak guys Ini sudah diambilnya Bapak yang tadi ini kah Bukan Oh bukan guys Simpan dulu lagi deh Oke level 100 kita guys Semoga Semoga besoknya kita membuka menu Sausis grill Mudah-mudahan ya guys Nah betul bang sudah bikin pide Ternyata laku sekali guys Hari ini pide Jadi Ini guys Jadi rebutan orang Oke Kita langsung aja pidenya Sempurna Mantap 100% Oke kita matikan dulu Nah ini dia Haha Raspberry nya Akhirnya laku juga guys Raspberry Oke Sempurna Mantap Sekarang sudah mulai malam Sekitar jam 6 lewat guys Kita akan ngecek-ngecek lagi Customer kita Oke Silahkan bapak Pesan chicken wings Ada disini Silahkan diambil aja ya pak ya Ini juga dikotor nih Silahkan ibu Pesan raspberry Ada disini Sampai hafal guys Nama-namanya Kayaknya sudah mulai malam Nah ini datang lagi Silahkan ibu Mau pesan apa Raspberry Ada Raspberry pie Mantap Nah Customernya datang terus Guys Silahkan ibu Pesan apa Kebab Rob Nah ini ada disini Tidak ada Customer yang kecewa lagi Ya guys ya Mantap Ini kita akan simpan dulu Kayaknya sudah Tidak perlu kita olah lagi Oke ada yang pesan raspberry lagi guys Ada yang pesan chicken wings Kita perlu menjual berapa chicken wings ya Untuk membuka Atau memenuhi syarat si Anton 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 Ini baru 9 guys Berarti kita perlu 2 hari lagi ya Sekitar 2 hari lagi Kita baru bisa 30 Dan Baru membuka Sosis grill Kita menjual 20 Menem dan Besok lah guys ya Buka Sosis grillnya Oke chicken wings Ada yang pesan lagi Nice Ada 2 yang pesan Oh makin malam Makin rame guys Oke Ini kruisannya pas habis 2 orang Ada bapak datang lagi Aduh pesan kruisan Berarti bangsa Siapkan lagi nih kruisannya guys Kruisannya masih ada Tenang aja Oh level 101 guys Mantap Kita Sedia dulu kruisannya Nice Kita masukkan lagi ke kulkas Kita akan ngecek lagi guys Ini yang habis chicken wings ya Kita akan lihat Apakah ada yang datang Pesan chicken wings Kalau ada Kita bakal sediain ya guys Kalau gak ada Berarti pas Pas banget Tuh Sehari itu Kita bisa mengumpurkan Sekitar 80 ribu guys Jadi bang sudah lihat 104 ya Eh 1 juta 4 ribuan ya Nah sekarang Sekarang udah 1 juta 70 ribu Jadi memang sehari itu Kita bisa menghasilkan banyak duit Dengan membuka Restoran Cuma kita puas Kita yang buat Kita yang ngolah Dan hasilnya itu Di minimati customer Ada suatu kepuasan juga Oh guys Day is over Sekarang kita akan Cek lagi Ini ada sisa makanan Kita harus sempat di kulkas Jangan sampai besok Banyak lalat yang Jadi Makanan busuk ya guys Jangan sampai Oke ini Sudah bersih di meja kita Kita langsung pulang Dan kita akan cek lagi Apakah Sosis grillnya Sudah kebuka Atau belum Kita akan cek Sosis grillnya Mudah-mudahan Buka Mudah-mudahan Satu Lihat guys Oke Kita akan Tunggu dia hitung Guys Oke Lanjut ya Kita ya guys Dan Tidak ada Kebuka guys Bang sudah tidak tahu Kita perlu Berapa Mastery Ini sudah 115 Mastery Tapi belum Membuka Sosis grill Kita akan Main of air Lagi guys Ketika Sudah kebuka Menu baru Bang sudah Bakal on air Mungkin Untuk episode Kali ini Sampai disini Dulu ya guys Semoga Bisa menghibur Teman-teman Semuanya Jangan lupa Di like Dan di subscribe Kita akan Berjumpa lagi Di episode Berikutnya Sampai jumpa Dadah guys Sampai jumpa Sampai jumpa Kisah Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!